Kezaliman yang dilakukan oleh orang yang melakukan utang kepada orang lain ketika dia mampu untuk mengembalikan utang. Dia mampu untuk membayarnya. Tapi secara sengaja, di tengah dia mampu untuk membayarnya, dia tunda. Bahkan mungkin ada unsur kesengajaan, dia tidak mau mengembalikan. Ini menunda saja. Dalam lafad yang lainnya Nabi SAW, matlul ghaniyi zulmun. Jadi seorang yang mampu kemudian sengaja menunda untuk membayar utangnya adalah satu kezaliman. Apalagi ada niat memang tidak mau membayar utang tersebut. Ini lebih besar lagi konsekuensinya dari sisi Allah SWT. Yang dalam hadis ini disebutkan dua. Orang yang seperti itu, yang mampu, tapi dia dengan sengaja untuk menunda-nunda pembayaran utangnya, maka seakan-akan dia menghalalkan kehormatannya. Jadi boleh ditafsirkan oleh sebagian para ulama, boleh disebutkan bahwa orang boleh kita menyiarkan, menyampaikan secara terbuka bahwa orang ini tidak mau bayar utang. Padahal dia mampu. Agar tidak ada korban lain lagi bagi orang tersebut. Jadi ini salah satu tafsir daripada diantara, tafsir para ulama. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.